sebuah penyakit yang berbeda punya nama yang berbeda kenapa kamu jadikan satu maknanya Sampu Rasun kembali lagi bersama kita di channel yang paling sensasional yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh dunia di channelnya selem kampung selebritinya orang kampung jawab dong orang kampung juga di Bali Bali Timur jadi hari ini kita bertemu dengan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa jadi dia ini adalah gadis asli Bali lu lahir di Karangasem The East of Bali Karangasem the spirit of Bali jadi dia ini lahir di Karangasem jadi bener-bener lu bener-bener paham banget tentang maksudnya karena lu dari kecil jadi otomatis kalau gua nanya-nanya tentang Bali lu pasti tau dong tapi yang kan karena budaya itu lu luas mungkin ada yang mungkin aku gak tau karena bukan di lingkungan film oke jadi tapi konten ini kita gak bakalan membahas tentang Bali dulu karena kita akan seperti biasa kita akan membuat permainan yang sangat unik rame dan seru wow apaan lu apaan lu? oke hi guys perkenalkan nama saya Nika Dek Dia Sriwidari Nika Dek itu artinya anak kedua ni itu untuk awalan nama untuk perempuan di Bali kade itu artinya anak kedua panggilannya dia dia gosali di anak kedua jadi gua akan tantang lu kita sih gak tantang ya karena gua akan bertukar bahasa disini lu bahasa Bali, gua bahasa Sunda jadi di bahasa Sunda itu di semua bahasa di semua daerah itu kita punya penyakit-penyakit ya misalnya nama-nama penyakit bener gak sih? bener tapi kenapa lu excited sama penyakit sih? sebenernya sih ada banyak lain tapi untuk konten kali ini kita akan membahas tentang penyakit ada beberapa bahasa yang mirip-mirip antara bahasa Sunda dan bahasa Bali ada yang mirip-mirip mungkin dengan kita sebutin ini jadi gua akan sebutin 3 nama penyakit dan lu juga sebutin 3 penyakit oke dari gua penyakit yang pertama itu adalah turwisen lu juga sebutin ya? turwisen kira-kira punya kitab mimisan turwisan, ada sun sesimpel itu turwisen itu penyakit yang apa namanya? alam hata kalau di gua itu turwisen itu kaya bintitan misalkan lu nih kaya ngeliat orang lagi mandi orang Sunda kaya gitu ya misalkan orang liat orang mandi terus nanti dia matanya kaya turwisen gitu terus obatnya itu lu tau gak apa? kalau disini apa obatnya? kalau tradisional ada kalau tradisional ini kita buat ketupat namanya ketupat tusuk nanti ketupatnya itu dimantrain terus di simbuk tau simbuk gak? disembur jadi biasanya kakek-kakek itu dikunyah aku lupa sih ini aku gak tau apa aja tapi itu rempah balik banget sih itu dikunyah, disimbuh terus dimantrain abis itu ditusuk-tusuk 3 kali abis itu ditaruh di kunapi di kunapi itu kaya itu yang di dapur di atas kompor sampai dia mengering itu mengering mata kita sembuh itu psikologis tapi kalo gua ada lagi yang lebih gila lagi kita mau batinnya pake air kensi sendiri tapi itu jadi settingnya itu ditetesin kesini ke mata bener gak sih guys? kalo gua gak salah sorry tapi itu tradisinya di Sunda atau emang kaya ya tapi di Sunda sih kayanya apa kaya? cuman mitos-mitos kayaknya itu mitos dari orang tua gua bilang kalo ngobatinnya pake air kencing itu tapi gua kemari ketemu sama yang dari Jawa orang Jawa kalo mereka nyuruh pake bawang putih bawang putih yang satu bijinya itu dipotong terus diusap 3 kali aku lebih tau yang bawang ini tapi guys ini mata gua kaya gini ya bintitan ya ah lu karena lagi bintitan makanya bahasanya bahasanya dan ini belum sembuh-sembuh guys nah sebenernya ini papakuan gitu aku pun turis nih biasanya kalo orang bintitan itu dicari yang kayak dihipu bu ada yang macam jerawat gitu jadi nyambungnya kesini gitu makanya iya karena kan sarapan ya bu biasanya aku kan males obat-obat kimia biasanya kan minta ditusuk aja sama putih jadi dicari dihipu kalo misalnya kan bintitan tuh yang dalem ada yang luar kalo yang dari luar itu cukup di obat yang luar aja kalo yang dalem misalnya parah aku dulu pernah nih kayak di dalem tuh di operasi sih jadi tuh disayat gitu ngobat semuanya semoga tidak operasi itu malahnya cepet jadinya apalagi kalo di dalem itu cepet sih sebenernya oke selanjutnya dari Bali tapi kalo di Bali itu bintitan namanya kelilikan kalo tempatku ya mungkin di daerah lain mungkin beda-beda oke next dari lu ini kerata kerata gue gak ada ide sih sebenernya gak ada mirip-mirip sama sekali yang dari kita ya kerata karena gue gak tau sih ini minyaknya apa ya di balik itu di balik itu kerata oke sakit perut gila 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 keingetan enggak oke kerata ketulang patah karena ketek seperti biasa gue jawab sesimpel kena otak banget ya gila kerata itu yang tiba-tiba sebenernya kalo ilmiah kata apa-apa itu dia kena virus aku pernah sih kena virus saya kebanyakan orang sih di leher di perut itu kulitnya itu kayak apa gitu ya yang ada bento-bentonya terus kalo nyamuk kesini oh man gue tau ini di Sunda juga ada unu kan apa biru gitu aku pernah disini kan dikira apa gitu kenapa-ngapain itu merah padahal keratak keratak sebenernya kalo secara kedokteran itu kena virus bakteri gak siapa virusnya terus ini kalo tradisionalnya pake ini juga ada sih namanya ambengan sih kamu tau ambengan gak ya ambengan itu kayak rumput yang di sawah itu yang khusus lah itu kita disikut ada sekian kali ada mantra disikut sekian kali set 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 itu udah karena kalo sampe melingkar percaya gak percaya jadi di Sunda juga ada namanya gue gak tau itu namanya mungkin temen-temen bisa jawab ya bahasa ilmiahnya di kita juga ada jadi dia kayak bentol-bentol gitu itu udah gue lupa namanya itu emang agak penyakitnya emang gak ngeri karena kata orang tua itu kalo misalkan melingkar makanya seringnya di leher sama di perut kan kalo udah satu lingkaran nah itu bisa meninggal tolong bantu jawab sebenernya kalo menurutku sih karena itu kan katanya virus ya tapi kalo udah melingkar udah parah otomatis make sense lah ya make sense lah meninggal gitu oke selanjutnya nyeri bete nyeri bete coba lu 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 capain nyeri bete nyeri itu nyeri beteng kenapa lu tau iya bener 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 karena di Bali bahasa halusnya perut itu weteng serius? weteng beteng nyeri beteng nyeri iya bener karena gini kirman Jawa Bali Sunda itu aku baca di buku kesusateraan Bali katanya Jawa Sunda sama Mari itu bersaudara bahasa makanya banyak yang mirip tapi kadang mirip juga ada arti ya bener 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 namanya juga gitu ya bersaudara kan ada perbedaan ya kadang bersaudara juga kita berbeda coy di keluarga juga makanya kalo dibatuh next berarti lu kejawab ya karena mirip-mirip ya jangan yang susah kertek kertek next pan 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 itu bahasa yang kayak kampung banget sih pan 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 ayo ayo pan 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 Muriang, Muriang Malaria Gusung lapan Lu ngaur mah jawabnya Gak nyari riret Kalo ga tadi nyeri benteng kan Nyeri sakit kan, semua orang pasti nyeri itu sakit Benteng nguteng Karena kalo dibalik tuh gini Gak semua punya sebutan, misalnya kalo sakit kepala ya Sakit sirahi Sakit pasang Gitu Sakit peninggalan Pad Kecuali yang pad itu punya istilah Itu kayak nama deh Kayak nama orang papan Oke gua ngera Kan tadi gua meriang Pilek itu gak tanpa Flu ya Agak mirip-mirip lah ya Meriang itu kedinginannya Tapi kan suka ada Biasanya meriang sama flu Flu, meriang Itu sebuah penyakit yang berbeda Punya nama yang berbeda Kenapa kamu jadikan satu maknanya Emang sih Oke PAD PAD Dan itu emang bahasa Balinya PAD Bahasa di kampung Kalo di gua Pilek Pilek bahasa Indonesia Tapi gua Pilek Kalo Vulu itu apa ya guys Bahasa Sundanya Vulu itu Nongtot leho dia Leho itu English Jadi English ya Nongtot leho PAD Nongtot leho Oke Berarti gak kejawab ya Gua Skornya sampai Gua udah tiga kan Dua Satu lagi Eh udah Ya baru dua Dua Dari gua Dari gua Aku sebenernya tuh Konengin Kenapa? Dari gua Konengin 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 Korengan Konengin Konengin Lu pernah denger kata koneng gak? Dalam bahasa Indonesia Atau bahasa Sunda Konengin 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 Apa itu sakit kuning? Masa ininya Sakit kuning Hepatitis Ada disini dulu ada Iya bener konengin itu sakit kuning Hepatitis Gua gatau Gua gatau istilah ilmiahnya apa Hepatitis apa liper ya Hepatitis Hepatitis ya Hepatitis ya Hehehe Liper lagi gua bilang Tapi emang Emang dia nyerang bagian hati Ginjal Hati ya Eh Correct me if I'm wrong Ya aku Tapi sekirasa aku tau itu Pokoknya Se pengetahuan gua Penyakit konengin itu Biasanya orang banyak meninggal juga Iya Karena itu kan Berbahaya juga ya Hepatitis A B Apa gua gatau itu nyerang ginjal Atau Kalo di Bali Itu sakit kuning Sakit kuning Simpelnya Kalo Nama penyakit itu Tinggal tambah kata sakit aja Bagian apa gitu Iya kaya gua Sakit kuping Nyeri hati Tapi lu sakit itu Sakit Bahasa Bali itu sakit Oh engga Apa? Ada bahasa halus Gak kalo sakit itu bahasa Ya sakit sih Sakit Cuman kalo Ada bahasa halusnya lagi Sungkan 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 Oke next question Terakhir Tujuh Tujuh Itu kenapa penyakit? Tujuh itu Sakit kencing manis Sakit kencing manis Tujuh itu Sakit kencing manis Sakit kencing manis Bejuh itu kan Bejuh itu kan Pipis Mejuh Pup Oh Pup In Bali In Bali Bejuh Broker Tujuh itu Tujuh itu Gue gak tau nama ini Tapi Itu penyakit yang Kayak Gua hati-hati kalo kena ini Yang Salcek ujung tubuhnya Kayak bentol-bentol Beda yang sama yang tadi tuh Beda Kalo bentol-bentol itu juga rawan sih Nanti ujungnya jadi kayak gimana bakteri atau apa? Kayak ini Gue gak selupakan sih Tapi itu yang bener-bener penyakit Yang kayak Wah tujuh nih gitu Gak boleh keluar Gak boleh keluar Gak boleh keluar Kalo misalnya yang cacar Di Bali cacar tuh namanya dewas Kalo cacar Kamu gak boleh kemana Tapi kalo kita ilmiahkan Itu kan virus Kayak gitu-gitu ya Biar gak ngelarin orang Emang saknya Gak boleh Cuman kalo udah jadi kayak Budaya Udah jadi kayak Part of our culture gitu Bener-bener kita takut Mana-mana emang gak boleh Kayak kita di karantina gitu Tapi tujuh itu emang gue gak ada Ide sama sekali sih Maksudnya kayak Gue gak tau cacar nyakit apa Karena belum pernah Aku pernah Belum pernah ngalamin Dan belum pernah liat juga Kwestinya jadi kayak Agak susah Karena Selain Penyakit Yang punya istilah sendiri Pasti akan ketebak Iya 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 ngerti-ngerti paham Kayak gue tadi sakit nyeri Beteng itu kan pasti Ketebak Orang ketebak gitu Karena beteng Kita memiliki kesamaan bahasa gitu Dan Mungkin di Sunda juga banyak Penyakit-penyakit yang Mungkin temen-temen Yang di Bandung juga Tau mungkin Yang sakit tubuh Yang ala Bali itu Yang kayak Cacar gak sih Cacar kan Kaligata gak Kaligata gak Jadi kayak lu tiba-tiba Bentol Gatol Tapi gak 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 apa namanya Gak keluar panah Gitu-gitu Bentol-bentol Tapi aku jertubu Iya jertubu Terus kayak Bentol Badan lu bentol Gatol gitu kan Tapi enggak Cuman Puji syukur aku gak pernah sih Cuman pasien-pasien Ada lagi gak sih sebenernya Enggak Itu kayak emang Emang tirus deh kayaknya Tirus Oke guys Jadi Tadi Emang penyakit-penyakitnya Gue gak tau namanya Gak ada ide sama sekali Tapi Kurang lebih seperti itu ya Sebenernya ada beberapa penyakit Yang kita Di kita juga Di Sunda juga ada Mungkin di daerah lain Mungkin sirah Nah kalo gue nyari sirah Hmm Nyari sirah Sirah itu kepala berarti ya Nyari lengan Tangan Tangan berarti ya Oke berarti sirah lengan itu sama Bendingalan Batat Cumbu Bidu Bibi Cumbu Oh ini bibi Ini Cumbu Tapi ada bahasa halusnya Ini cuma bahasa Bahasa Laki-laki Kalau kuping apa kuping Kuping Oke guys Jadi itu cukup sekian dulu Video kita tentang Penyakit-penyakit dalam bahasa Sunda Dan bahasa Bali Semoga menjadi Ilmu yang baru Buat temen-temen yang nonton video Lawasan Terus Lawasan baru Karena basicly aku sendiri Dari jaman SMA Aku emang suka belajar bahasa daerah Bahasa pertama yang aku suka Daki Dan dia juga penari guys Jadi dia juga Nari Jaipongan Oh iya Aku bisa tari Banjidor Kahot Terawang Dan Dananeci Eh Cerbor Jawa Barat Jawa Barat pokoknya ya Oke dah Sampai disitu dulu Subscribe dulu channel ini Nanti kita akan bahas lagi Di sini apa di sini? Pokoknya nanti Kita akan bahas lagi Hal-hal yang lebih menarik lagi Oke Bye Bye